Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pembangunan pusat pembelanjaan dengan pembangunan minimal dua lantai di lokasi es kebakaran pasar impres kebun sayur. Pemerintah menginginkan penataan pasar dilakukan lebih baik sehingga dapat mengerangi kesemerawatan di sekitar pasar. Bangunan tersebut nantinya terdiri dari kantong parkir di lantai dasar dan pusat kuliner serta taman bermain untuk anak sebagai fasilitas umum. Sehingga pengunjung maupun wisatawan dapat lebih nyaman saat berkunjung ke pusat oleh-oleh di balik papan tersebut. Sementara sisanya pusat kerajinan dan cenderamata ditempatkan di lantai dua atau di atasnya. Selain itu penataan ulang juga bakal dilakukan pada pedagang buah yang kini memenuhi di sekitar pintu masuk pasar. Sementara itu pihaknya kini juga tengah melakukan pendataan kepada para pedagang. Yang menyatakan setuju ditempatkan ke tempat penampungan sementara untuk segera dibangunkan TPS. Lantaran TPS hanya akan dibangun sejumlah pedagang yang mau menempatinya.